Shalom Jembal Sholafideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sholafideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa hari ini hari Jumat merupakan rangkuman dari pelajaran kita sepanjang satu minggu ini sepanjang tribulan ini kita sudah mempelajari kitab Yesaya yang mengusung tema tentang penghakiman sekaligus penghiburan bagi umat awal Nabi Yesaya juga menggambarkan visi Allah untuk memurnikan dan memulihkan umat serta kerajaannya hal ini bukan hanya bagi umat pilihan tetapi meliputi seluruh umat manusia hidup kekal tanpa dosa dan kematian menjadi penghiburan utama untuk umat Allah yang setia mari kita buka wahyu fasal 5 ayat ke 13 dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata bagi dia yang duduk di atas takta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya umat Allah akan memuji dan memuliakan Allah dengan penuh sukacita dan sukacita itu semakin lengkap karena mereka hidup bersama penebus dan juru selamat mereka Yesus Kristus sampai selamanya roh nubuat di dalam buku Alpha Omega jilid 8 halaman 716 mengatakan pertikaian besar telah berakhir dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi seluruh alam semesta sudah bersih suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian di dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya surat-surat aku sekalian kesetiaan dan penurutan yang disertai dengan pencobaan dan peneritaan kita akan berlalu dan umat Allah akan dihiburkan di dalam pemulihan dan kekekalan berdasarkan kasih Allah yang ajaib dan sempurna tetap semangat di dalam doa rajin belajar Alkitab because we are sola fideh Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati